Pemirsa debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan telah dilaksanakan pada Sabtu 19 Oktober 2024 di Gedung Ait Hosa, Wamena Kabupaten Jayawijaya. Dalam debat tersebut, kedua paslon saling menawarkan dan beradu program. Dalam debat perdana, ada sejumlah materi debat diantaranya menjaga adat dan budaya, kesenjangan sosial atau kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masalah kemiskinan menjadi bahan debat paling seru, di mana masing-masing calon menawarkan program bahkan seling bata. Kero paslon berdawarkan akan adanya bantuan langsung ke warga masyarakat, baik berupa uang ataupun bahan stipulan lainnya. Anima masyarakat untuk melihat debat juga sangat tinggi, bahkan warga memenuhi jalan untuk melihat debat melalui layar lebar yang disediakan paditia. Rektor Udaim Yapiswameda, Ruti Hartono Ismail menilai, program yang ditawarkan kedua paslon mempunyai harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berharap agar pilkada berjalan damai. Kemiskinan di daerah Pegunungan ini memang masih sangat tinggi, oleh karena itu saya melihat dari kedua calon kandidat ini kemarin mendapatkan terkait dengan kemiskinan, sama-sama memiliki keinginan untuk segera menghentaskan kemiskinan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan tersebut. Tentunya kita menjadi harapan bagi masyarakat ya, secepat mungkin membuat suatu program yang menyentuh kepada masyarakat, sehingga program-program yang dibuat atau yang disampaikan oleh gubernur terpil tersebut, menjadi sangat diharapkan oleh masyarakat di dalam menerapkan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Papua Pegunungan tersebut. Oleh karenanya, kami sebagai warga masyarakat berharap banyak bahwa pemilu kali ini betul-betul dilaksanakan secara damai, ya mari kita sama-sama sebagai warga masyarakat untuk memberikan edukasi dan diliterasi politik kepada seluruh masyarakat, terutama kepada kandidat, tim sukses, tim-tim dari kedua pasangan tersebut, dapat memberikan pengajaran kepada seluruh masyarakat bahwa pemilu, pemilihan kepala daerah itu adalah suatu pesta demokrasi yang benar-benar bisa dijadikan sebagai alat ukur atau indikator bagi pemimpin-pemimpin ke depan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri Satu Wabeda, Yemima Kopeu Penilai, program yang disampaikan calon gubernur dan wakil gubernur juga sudah sangat baik. Apa yang menjadi harapan masyarakat itu bisa terjawab secara khusus, memperhatikan pendidikan anak-anak, sekolah-sekolah, untuk infrastrukturnya diperbaiki, tapi juga SDM-nya ditingkatkan, supaya apa yang menjadi visi-misi dari kedua paslon, entah itu nomor urut satu ataupun dua, yang kemudian dipilih menjadi gubernur, dapat mensejahterakan anak-anak negeri ini secara khusus generasi yang akan datang, bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Bukan sekedar umbar janji ketika ada di dalam kegiatan kampanye, tetapi hasil nyata kemudian bisa diwujudkan, supaya masyarakat yang ada di Provinsi Papua Pegunungan bisa melihat hasil nyata itu, dan semua boleh disejahterakan lewat kepemimpinan yang baru nanti. KPU akan menggelar debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan pada 2 November 2024 mendatang di Jayapura. Dari Wamena Papua Pegunungan, Agus Roto, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!